Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Muhyiddin Hasnuryadi Sulaiman, mendaftarkan diri ke KPU Kalsel Kamis Pagi. Pasangan ini maju di Pilkup Kalsel 2024 dengan dukungan dari 9 partai politik. Diiringi lantunan Solawat Badar, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman, mendaftarkan diri ke KPU Kalsel Kamis Pagi. Pasangan ini didampingi oleh ratusan pendukung serta pimpinan partai politik yang mengusung mereka. Pasangan Muhyiddin Hasnuryadi maju di Pilkup Kalsel 2024 dengan dukungan dari 9 partai politik, yaitu PAN, PKS, Demokrat, PSI, Partai Hanura, PKN, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Umat. Adapun proses penyerahan berkas pendaftaran dan persyaratan diserahkan langsung, Muhyiddin didampingi Hasnur dan diterima langsung Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompah. Muhyiddin mengatakan ia bangga bisa berpasangan dengan Hasnur. Pasalnya Hasnur yang terpilih sebagai anggota DPR RI rela mundur dari jabatan tersebut untuk memajukan Banua. Hasnur ini mengurubankan, mengurubankan diri untuk terpagi untuk membangun ke Bantuan Selatan. Nah ini terbagi kami bersama-sama, insya Allah akan kemana pun aku bawa terus kami bersama untuk membangun. Tidak ada selesainnya. Berdasarkan tersebut memiliki hasil survei ekonomi yang tinggi. Kemudian selain itu kami selaku pengurus di daerah juga melihat bahwa hasil survei tersebut berubah di lurus dengan keadaan di lapangan dan masyarakat. Ada pun dari hasil verifikasi, KPU menyatakan berkas pendaftaran dan persyaratan pencalonan Muhyiddin Hasnur lengkap dan dapat diterima. Di atas ambang batas 8,05 persen yang diberikan oleh MK. Disiapkan untuk masyarakat memberikan masukan dan tatapan dan selain itu KPU sedang melakukan teknikasi faktual terkait dengan data-data yang sudah diberikan oleh pasangan calon, bakal pasangan calon. Hingga Kamis ini sudah ada dua paslon yang resmi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kalsel belum mendapatkan informasi paslon lain mendaftar. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainus melaporkan.